Hai assalamualaikum cooking lovers welcome back to my video di videoku kali ini aku akan membuat jajanan yang anak-anak pasti suka dan cocok banget dijadikan ide bisnis simak videonya sampai habis ya di sini aku punya dua bungkus tahu putih aku beli dua bungkus ini harganya Rp5.000 jadi masing-masing Rp2.500 sebelumnya kita cuci terlebih dahulu ini dia tahu yang tadi sudah aku cuci selanjutnya aku akan potong seperti ini kurang lebih aku potong jadi dua belas potong ini sudah aku potong semua ukurannya seperti ini ya selanjutnya kita siapkan bumbu untuk marinasi disini aku punya satu butir telur tambahkan garam kaldu bubuk kemudian kocok lepas seperti ini untuk bumbu marinasi nya disini aku siapkan air lalu aku masukkan kocokan telur yang tadi aduk telur sama airnya sampai tercampur rata selanjutnya masukkan tahu ke dalam air marinasi nya seperti ini pelan-pelan saja ratakan agar semuanya terendam kemudian kita diamkan kurang lebih 10-15 menit sambil menunggu tahunya di marinasi kita buat tepung bagian takinya terlebih dahulu selanjutnya kita siapkan tepung terigu tambahkan baking soda garam bawang putih bubuk lada bubuk dan dua sendok makan tepung maizena aduk agar semua tercampur rata ini tahunya yang sudah tadi kita diamkan selama 10 menit di sini aku saring airnya dan airnya ini nanti akan aku pakai untuk adonan basah sekarang aku ingin membuat adonan basahnya di sini aku masukkan 10 sendok makan tepung yang kering tadi yang sudah kita bumbui kemudian aku masukkan air marinasi tadi kurang lebih aku masukkan airnya 150 mili untuk mendapat tekstur yang pas ini dia tepungnya sudah tercampur rata masukkan tahu ke dalam adonan basah guling-guling seperti ini lalu masukkan ke dalam adonan kering tidak usah terlalu ditekan agar hasilnya keriwil seperti ini ya kalau bisa langsung digoreng ini cuma contoh aja aku taruh di piring dulu goreng tahu di minyak yang panas cenderung api sedang jika sudah terlihat kuning kemasan kemudian angkat dan tiriskan nah ini dia tahu kentakinya sudah jadi tepungnya tuh renyah dan nggak keras ya pastinya untuk penyajiannya bisa ditaburi bon cabe atau dicocol dengan saus pokoknya kalian wajib banget coba di rumah semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya